Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Ku tuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu Tentang apa yang membuatku muda Berikan hatiku padamu Pastinya anda pernah mendengar lagu pepilu ini bukan? Baru-baru ini penyanyi lagu tersebut yaitu Vigon mengejutkan dunia hiburan seberang dengan berita perselingkuhannya. Mendirikan rumah tangga sejak 2014 dengan Inara Rusli sikap kaki perempuan lelaki itu akhirnya dibongkarkan. Mengimbau kesta awal Inara mula curiga setelah menemui transaksi bank pelik milik Vigon yang melibatkan aliran keluar duit bernilai lebih 59 ribu. Rupanya itulah modal digunakan oleh penyanyi terbabit untuk melanggan beberapa orang pelacur dari Julai 2021 sehingga Ogos 2022 demi memuaskan nafsunya dengan cara haram. Tidak cukup dengan itu, Aidilfitri tahun ini Vigon pernah mengajak salah seorang skandal ke rumahnya untuk beraya. Kenal menerusi perjumpaan klub hobi bermotosikal saat itu Inara langsung tidak bersangka buruk. Hasil pemberitahuan kenalan tertentu, barulah wanita berpurdak ini tahu mereka berdua sudah lebih setahun menjalin hubungan rahasia. Bukan seorang dikatakan Vigon memiliki tiga perempuan simpanan. Selain itu, terdapat beberapa permintaan yang dibuat Vigon menggunakan kuasa veto sebagai suami. Meskipun tidak berapa gemar, Inara hanya turut sahaja dengan niat demi mendapatkan reda seorang suami. Misalnya, yang pertama penuhi kemahuan bersama walau siang hari di bulan Ramadan tak kira di mana jua mereka berada. Yang kedua, Vigon meminta tanggalkan image purda supaya orang tahu dia miliki seorang istri cantik. Dan yang ketiga, Inara didesak turunkan berat badan ke 48 kg selepas melahirkan tiga anak. Walaupun dilezer sehingga ada kesan lebam semua ditahan untuk kepuasan suami. Dalam sekeping surat pengakuan yang ditulis Vigon mengaku sedia bertanggalkan atas perbuatan kerjinya ini termasuklah kesediaan menerima hukuman undang-undang yang setimpal melepaskan Inara dan kehilangan hak jagaan tiga orang anak mereka dengan syarat pemberian nafkah bulanan sebanyak 11 ribu lebih.